Oke, selamat pagi teman-teman Kita ketemu lagi di channel Motopaker Indonesia Dan untuk kali ini Gue akan membahas tentang Pemasangan box peneer baru gue Di Korsi Nah, ini dia Penampilannya Oke, box ini menggantikan Peneer gue yang sebelumnya, yang softcase ya Dan ini adalah merk lokal Yang gue beli dari Kebetulan factory-nya Kalau gak salah ada di Di bagian tengah sana Ini dia, peneer-nya Ukuran peneer-nya ini adalah 22 liter Kapasitasnya Beratnya cukup ringan Jadi untuk informasi detail-nya Nanti gue sampaikan di Deskripsi di bawah ini Oke, ini dia Pengampilannya Cukup rapi Dan juga yang semoga bisa bermanfaat Buat gue dan Korsi Dan di video ini Gue ingin Apa Bikin video bagaimana Saat gue install Jadi gue install bracketnya Bikin di temkel KJM Sama Bang Abdul Oke Kita saksikan ya Video Wih, cakep nih Kayaknya Ini si Krosi akan ada tas baru Nih Wih, cakep nih Coba kita lihat Nah ini Ini dia Bentuknya nih Wah Ini peneer Buatan lokal Made in Lokal Tapi kayaknya Kualitasnya bagus Kita mau coba Pasang di Krosi nih Kelihatannya mantep Nih Ini Krosi ya Kita lihat nanti Pemasangannya Kayak gimana Untuk informasi Yang gue bisa berikan Bahan material Di bracket ini Adalah Gue menggunakan Pipa besi Ketebalan Salah 2mm Gitu loh Dan menggantikan Bracket yang sebelumnya Nah ini Yang depan gue Bracket yang memang Gue pakai Untuk Di Softcase Gue mempertahankan Bracket belakangnya Tetap gue pertahankan Yang sebelumnya Tapi tetap gue modifikasi lagi Dengan menambahkan Bipa besi Di Pegangan Jadi di sekililingnya Itu gue Lapis Gue bikin Kuat Dudukannya Dengan Bipa besi 2mm Dan ini dia Tampilannya Jadi bang Abdul cukup paham Dengan apa yang gue inginkan Sehingga Diskusi kita Sebentar Apa yang gue mau Dan bang Abdul langsung bisa Menterjemahkan Yang ke dalam bentuk Karya Bracket ini Kita sedang bikin Dudukan Posisi dudukan Jadi gambarannya Seperti ini Sederhana Simple Dan kalau Tanya berapa sih Biaya yang gue habiskan Untuk membuat Bracket ini Di bang Abdul Total gue habisin Biaya Rp350.000 Untuk custom Bracket ini Gitu Tapi gue cukup puas Dan Harganya Oke lah Dengan hasilnya Karena bang Abdul Mampu Menterjemahkannya Dengan baik Dan pekerjaan Bang Abdul sendiri Cukup rapi Buat gue Sehingga gue Sudah Sering ke Denkkelnya bang Abdul ini Kebetulan Dan beliau juga Sangat cerdas Sehingga dia juga Pinter Untuk merakit Atau memodifikasi Sesuai dengan Keinginan konsumennya Jadi Cukup oke lah Cukup bagus Menurut gue Gue cukup puas Cukup puas kali Ini dia Perancang Bang Abdul Oke Terima kasih Bang Abdul Rancangannya Keren Hahaha Gimana oke gak? Ringan ya Asik ya Dan ini dia Hasilnya Gue cukup puas Dengan hasil Bracket yang dibikin Sama bang Abdul Semoga saja Semoga saja Hasilnya ini Nanti dalam perjalanan gue Tidak Terjadi kendala yang berarti Dan Akan bermanfaat Selama perjalanan Thank you Bang Abdul Sub indo by broth3rmax yo selamat pagi teman-teman Oke ini setup crossing yang akan kita set up nanti di perjalanan berikutnya go jadi ini senyapnya seperti ini ini ada vendor boxing yang di box atas peralatan drone ada matras terus ada tenda tank bagnya disini seperti ini sekiranya seternya akan nanti selamat pagi teman-teman 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 terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga video ini gue buat berguna dan bermanfaat buat teman-teman untuk informasi aja jadi terus ikutin channel gue ini motopecker indonesia jadi gue akan membuat nanti video-video petualangan yang terbaru dan gue sekarang sedang riset untuk melakukan petualangan ada wilayah daerah sudah gue tuju dan sedang gue riset semoga aja nanti gue bisa share lagi di video ini jangan lupa ya like dan subscribe dan terus menikmati indonesia ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax